Hi Tech Lovers, kembali lagi di Teksiuma dan kali ini saya akan melakukan tes kamera antara Zenfone 5 vs Oppo F7. Saya sudah pernah versus kedua hape ini dan cukup banyak komentar masuk yang ingin tes kamera dibahas lebih lengkap. Jadi mudah-mudahan tes ini bisa menjawab rasa penasaran teman-teman dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Oh iya sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel ini karena satu dukungan dari kalian sangat berguna untuk memajukan channel ini. Untuk spek lengkap kamera masing-masing, kalian bisa simak spek lengkapnya berikut ini. Di mana Zenfone 5 punya dual kamera belakang resolusi 12MP plus 8MP yang dilengkapi OIS dan EIS dan kamera depan 8MP yang jadi dilengkapi dengan EIS. Sedangkan Oppo F7 punya single kamera belakang dengan resolusi 16MP dan kamera depan sebesar 25MP. Oke untuk tes pertama adalah akurasi warna untuk pengambilan outdoor. Pada foto ini, Zenfone 5 bisa menampilkan warna yang lebih cerah dan akurat pada bunga sebagai objek utama. Namun untuk background, Oppo F7 menampilkan warna yang lebih natural. Untuk detail, bisa dikatakan keduanya masih seimbang. Sedangkan untuk tes kedua ini, Zenfone 5 malah jadi inkonsisten, warnanya agak over exposure, dan Oppo F7 lebih unggul baik untuk akurasi warna dan detail. Kemudian untuk foto di mana orang jadi objek utamanya, Oppo F7 unggul pada warna yang lebih natural, bisa dilihat pada warna baju dan warna pada kulit, sedangkan pada Zenfone 5 lebih unggul pada detail. Untuk dynamic range, keduanya bisa dikatakan masih seimbang. Kemudian untuk tes dynamic range pada outdoor, kelihatan jelas Oppo F7 masih lebih unggul, di mana pada Zenfone 5 langitnya kelihatan putih. Begitu juga dengan detail, tulisan anniversary masih bisa dibaca pada Oppo F7, sedangkan hampir nggak kebaca di Zenfone 5. Dan kemudian pada saat HDR ini diaktifkan, hasil keduanya bisa dikatakan relatif seimbang. Next, untuk pengambilan indoor untuk buah Apple ini, sekilas keduanya udah mampu nampilkan warna yang akurat dan gambar yang detail. Tapi di sini, saya pilih Zenfone 5 unggul tipis karena Oppo F7 nampilin warna yang agak merah terang dibanding Zenfone 5 yang lebih mendekati warna aslinya. Kemudian untuk foto indoor berikutnya, untuk hasil keduanya nyaris berimbang karena Zenfone 5 cenderung gelap, sedangkan Oppo F7 cenderung ngerangin objek. Kalau ukurannya foto yang lebih enak dilihat, maka Oppo F7 yang lebih unggul, dan kalau patokannya adalah warna yang mendekati kondisi real, Zenfone 5 yang lebih baik. Sedangkan untuk detail terutama untuk teks, kali ini Zenfone 5 yang lebih unggul. Next, untuk tes foto makanan ini, menurut saya Oppo F7 lebih unggul karena bisa ngerangin objek makanan secara merata, detailnya juga lebih dapet, dan sepertinya lebih cocok dipakai untuk foto makanan. Atau kalau kalian punya pendapat lain, silahkan masukkan pada kolom komentar ya. Untuk tes berikutnya pada mode portrait, Zenfone 5 punya keunggulan karena punya nilai vokal length yang bisa diatur secara manual, dan punya nilai tertinggi f0.95. Dimana makin tinggi nilai f ini, maka objek utama akan makin detail dan background menjadi makin blur. Untuk hasilnya pun terlihat jelas saat saya pakai Zenfone 5 dengan nilai f maksimum, detailnya dapet dan objek background menjadi lebih blur dibanding nilai f yang lebih kecil di foto paling kiri. Sedangkan untuk Oppo F7, hasilnya biasa aja dan warnanya cenderung agak pudar. Oke berikutnya adalah kondisi low light atau minim cahaya. Oppo F7 bisa nampilin warna lebih natural, sedangkan Zenfone 5 cenderung nerangin objek sampai overexposure. Tapi beda halnya saat kondisi yang lebih gelap, Zenfone 5 bisa lebih nerangin objek sehingga lebih jelas daripada Oppo F7 yang masih kelihatan gelap. Next, untuk foto selfie, disini Oppo F7 menurut saya masih lebih unggul karena menampilkan warna kulit yang lebih natural, sedangkan Zenfone 5 cenderung agak kemerahan. Untuk detail baju juga untuk Oppo F7 masih bisa nampilin dengan lebih akurat, baik untuk warna maupun detailnya. Berikutnya adalah tes video dan berikut kita bisa cek untuk hasil videonya. Oke ini adalah perekaman suara dari Zenfone 5 dan ini adalah perekaman suara dari Oppo F5. Oke kita langsung jalan lurus ya, saya jalan seperti biasa. Jadi kita lihat disini perbedaan antara Zenfone 5 yang sudah punya image stabilization, sedangkan di Oppo F7 itu belum ada. Oke, dan ini adalah tes kamera depan dari masing-masing smartphone. Oke, kita bisa lihat untuk kualitas audio masing-masing smartphone. Dan untuk dynamic range dari kamera depan, kalau saya lihat jelas disini, untuk background, terutama background latar, ini Zenfone 5 dapat menampilkan image yang lebih jelas. Khusus untuk video ini, saya bisa simpulkan bahwa Zenfone 5 unggul karena punya stabilization, dan untuk karakter warnanya cenderung lebih dramatis. Sedangkan Oppo F7 pernah warna yang lebih netral dan lebih cocok untuk perekaman video kondisi diam, misal dengan bantuan tripod. Untuk fitur, disini Zenfone 5 bisa dibilang sedikit lebih unggul karena sudah bisa melakukan perekaman video sampai 4K, punya mode wide angle dan video slow motion 120 fps. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Intinya, susah banget nyari pemenang untuk sektor kamera kedua hape ini karena relatif seimbang dan punya keunggulan masing-masing. Keduanya punya fitur AI untuk kamera, hasil low light yang cukup oke dan bisa diandalkan untuk perekaman video. Kemudian untuk kamera pada Zenfone 5, bisa dikatakan cenderung lebih tidak stabil untuk hasil fotonya. Kadang warna dan detailnya pas banget, dan kadang hasilnya jadi oversaturasi. Hal ini mungkin dikarenakan fitur AI-nya yang masih dalam tahap pengembangan dan masih jauh dari sempurna. Sedangkan untuk F7 secara keseluruhan, warna yang ditempelkan cukup akurat, namun kadang agak pudar pada beberapa kesempatan seperti pada portrait mode atau beberapa foto selfie. Dan kalau kalian ada pendapat lain, masukan atau pertanyaan untuk tes kamera ini, silahkan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, demikian untuk tes kamera Zenfone 5 dan OPPO F7 kali ini. Jangan lupa kalau menyukai video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe. Oke, akhir kata, thanks for watching, keep smart, and see you next time! Terima kasih telah menonton!